musik hehehehehe turunkan turunkan ngapain kalian bahaya itu, nggak boleh latihan ini latihan jangan ke kepalanya orang, bahaya ini kalian nih ada-ada aja kamu ceritanya siapa ini? siapa? ini Zoro Zoro nggak main begini Zoro pake pecut, setor terus yang main gini apa? Robin Hood Robin Hood Robin Hood tuh saya tanya ya, Robin Hood itu baik apa jahat? baik aduh dia maling loh tapi niatnya baik, hasil malingnya itu dikasih orang-orang yang membutuhkan oh niatnya baik, cuma caranya kurang tepat caranya kurang tepat kamu mau panah apa loh? iya, jadi nanti kan panah lewat ke belah dua langsung nanti kita bagi aku sama Yogi, separuh-separuh kamu kira kamu siapa? atlet panah? ini kalau sudah expert baru boleh sekarang latihan dulu oke teman-teman, selamat datang di channel Yogi Sardana selamat datang di video kita kali ini mencoba bermain panah kali ini mohon untuk tidak ditiru ya karena ini juga cukup berbahaya panah yang kita gunakan juga ini tajam ujungnya tajam, nanti kalian akan lihat sendiri seperti apa panah ini akan menembus ke target sasaran kita ini tajam sekali tuh ya, ini sudah di asa, ini logam metal ujungnya, bener-bener tajam oke, dan ini menggunakan batang dari bambu ya dan ini juga busurnya kita sudah siapkan keras guys tuh, sekarang kita akan latihan mana tapi jangan bertiga kurang seru, kita tantang teman-teman semua juga kita ajak Jainal sama Weda ada Jainal sama Weda di belakang kamera karena mereka akan juga kita tantang sekaligus kalian akan latihan dulu menembak target tunggu disini, tunggu ini latihannya disini kamu mau menembak dari sana ke sini atau dari sini ke sana? dari sini ke sana aja oke, saya ke sana weh kejauhan weh sini aja latihan dekat-dekat pak oke teman-teman kita akan menembak target sasaran ini menggunakan arrow you know arrow? ya tau tau, kan bahasa Jawa itu nah itu bahasa Jawa bener ya padahal aku ngomong bahasa Jerman ya kan nanti tugasnya adalah nembak ke sini setiap orang akan dapat kesempatan 3 kali nembak ya 3 kali nembak, nanti poinnya di jumlah jadi nembak pertama misalkan disini berarti 5 ya kan ya tembakan kedua di sini 4 berarti 9 kalau di luar? kosong nanti 3 kali itu di jumlah di jumlah angkanya yang tadi? di jumlah ya kan siapa diantara kita berlima yang paling besar berarti dia master panahnya nah gitu yang kalah hukumannya yang kalah nanti yang menang boleh merintah yang kalah oke oke siap ini Fer, kasih batas dulu dari mana nembaknya kasih garis sini ya udah ada garisnya? udah nanti yang udah berhasil pemenangnya baru boleh nembak apel yang kalah taruh di kepala tuh oh iya siap itu dia ya kalau gitu langsung aja kita mulai orang pertama yang akan melempar adalah Alfian oke bagaimana Alfian sudah siap? siap penembak pertama kita adalah Zoro teman-teman kita akan lihat Alfian akan menembak kamera boleh di sebelah sini aja hati-hati kamera jangan sampai kena ya kamu tembaknya kesasaran ya oke siap ya? siap 3 kali panah ya 3 kali berturut-turut iya berturut-turut ya 1 2 3 kill kita lihat guys angka yang pertama didapatkan adalah angka 7 7 luar biasa biarin aja panahnya yang pertama ayo lagi siap hitung 1 2 3 kita lihat guys walaupun dia bergelayutan ya ini apa ini? gak nancep ini ini fall ini yaudah gak apa-apa ini guys lihat angka 6 6 jadi poin anda sekarang baru 13 lemparan yang ketiga nih tembakan yang ketiga kita lihat berapakah poinnya tadi sudah 13 itu sudah bagus loh itu bagus beneran konsentrasi biasanya kalau di madura ini nembak ini rusak lewat oh langsung ayo langsung aja 1 2 3 oke sudah terlihat dari jauh ya poinnya 1 ya poinnya 1 berarti poinnya Alfian ada di sini poinnya adalah 7, 6 dan 1 ya itu dia 14 ya ya pelempar yang kedua adalah saya sendiri let's go jadi caranya untuk nembak ini tuh seperti main biliar kita harus bikin 3 titik itu lurus sini mata sama sini harus lurus dia gitu seperti ini ya kan tembak yang kuning wah salah guys aku ngekernya yang kuning padahal kita lihat ya angka berapa ini 4 katanya 4 itu angka sial makanya sial aku dapat 4 ini saya mau yang 10 padahal siap ini tembakan saya yang kedua kuning waduh sayang sekali malah semakin kecil angkanya 3 wih tembus ke belakang tembus ke belakang tembus ke belakang makanya jangan ditiru guys ini tajem banget nih ini kalo kena tubuhnya manusia ini bahaya ya Fian ya bahaya tembus ya tembus lancep ya kalo 3 sama 4 berarti kalo mau ngejar Alfian harus berapa ini harus 10 bisa menang ya harus bisa iya 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 harus lebih dari hei kamu mereng iya tuh ya digeser sama Alfian sasarannya kuning waduh meleset sedikit teman-teman saya melempar mengenai angka 6 6 ya kan 4 tambah 3 7 7 tambah 6 13 kamu berapa? waduh salah satu dari Alfian oke posisi sementara masih dipimpin oleh Alfian dan orang berikutnya adalah Jainal oke saya akan ambil kameranya oke mantap sekali kita ngevlog sendiri guys aku udah lama sekali gak ngevlog ya kan siapa yang setuju kalo kita bikin lagi vlog jalan-jalan nanti kita akan udah siap Jainal? ayo kita akan buat video yang lebih seru lagi pastinya maklum kita eh mana mana aku? cuma punya busur 2 ya kan Jainal bisa? bisa Jainal siap ini dimasukin sini loh kamu pernah memanah gak sih? belum ini pertama kali misalnya memanah tapi aku tau kamu pernah apa? apa? mana hatinya perempuan oke kita liat udah oh belum ini lepas salah ini di bawah ah pura-pura dia mau pegang tanganmu itu modus oke hitung konsentrasi aduh satu dua dua tiga eh gak maju gitu mana orangnya ya jalan satu dua tiga luar biasa dimana busurnya tidak ada tembus oh tembus hebat sekali berarti satu fall ya saya gak pernah memanah ya satu fall dua kali kalau yang kedua dan ketiga dapat angka 10 dia menang menang betul satu dua tiga ah hilang lagi teman-teman dia mengenai rumput lagi yang kedua kalinya kamu bisa mana gak sebenernya? gimana caranya ini? aduh udah aku ambil nih kerjaanmu nih potong gaji ya mancing kamu bisa mancing? bisa mancing keributan bisa lomba mancing aja ya ya arahin ini udah bener dulu tarik dulu tarik ujungnya arahin ke yang kuning ini tarik lagi panjangnya bisa gak? bisa ayo hitap semuanya satu dua tiga akhirnya nal luar biasa kita lihat angkanya sembilan enam pak pak anda punya poin enam pak lumayan berarti jalan mendapatkan poin enam tapi belum tentu kalah kamu oh gitu ada lagi ya masih ada dua peserta lagi oh pasti Yogi kalah ini apa yang mau memastikan? belum tentu tapi temen-temen inget tonton terus video ini sampai selesai karena nanti di akhir video ini kita akan yang menang akan ngelempar ini busurnya ke apel yang ada di orang yang kalah gitu ya jadi tonton terus inget sampai selesai videonya ya orang berikutnya langsung aja ini adalah Weda Weda baiklah kalau gitu temen-temen kamu ngapain? belum ada busurnya dah narik-narik aja kebalik 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 sini ini gak yang kebalik ini bener kebalik kebalik ini mana? sendiri ini bener siap nanti dilepas talinya ya dua siap tiga hilang panahnya kemana? masuk rumput rumput bener dah ada kobra gara-raga keluar awas ya hati-hati disini banyak ular biasanya ini kita kan lagi latihan mana ya kan? bukan latihan nyari-nyari gini busur apa nanya? hairping betul apa sih hairping? nyari-nyari ular gitu terus dianalisa katanya Panji gimana Weda? lemparan pertama anda fall sanggup ya untuk lemparan kedua tapi anda dalam kondisi badan yang masih sehat masih fit masih fit ya suara anda sedikit bimbang tapi kebanyakan dering ya gak ada apa-apa Vian? dua tiga mantap kita lihat poinnya guys gimana nih Vian? di garis Vian tolong tapi lebih dominan kemana? lebih dominan sih ke rumput deh setengah setengah nih iya iya okelah kita kasih angka 6 aja 6 lah oke 6 ya kalo kamu bisa nembak di angka pasti melebihi Jainal Jainal tadi 6 poinnya satu satu dua tiga aduh dia pake panah apa itu? bisa jatuh ininya tenang ke dalam gak sih? satu dua tiga terkena sasaran guys sayangnya masih di angka 4 belum di angka 10 ya kan? iya tadi 6 ditambah 4 10 10 berarti poin Weda adalah 10 luar biasa Jainal masih ada di ranking terendah ya hati-hati Nal nanti kamu harus ngaruk apel di atas kepala orang terakhir yang akan jadi peserta kita hari ini adalah Yogi 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 itu mungkin teman-teman kenal sebagai seorang Yogi tapi anda tidak tahu nama panjangnya ya bener siapa yang tahu kalian tebak nama lengkap Yogi silahkan tulis di kolom komentar Yogi Oh ya? bukan ketuk kartun itu beda yuk nggak gitu eh kebalik gimana sih gimana sih gini sebenernya ini ada tekniknya gimana tekniknya gimana Gigi? jadi kita tuh harus masang yang bener dulu disini ya kan? pesan ke tarinya dari bawah sini kita naikin sini lurusin dulu badan harusnya kamu di depan ngejelasin iya dihitung ya siap ya 2 3 luar aja ini tekniknya bagus ya tekniknya bagus ya penyelesaiannya yang eksekusinya yang buruk sekali ini biarin aja ini aja ini aja kenang-kenangan tuh bagus poin sementara masih kosong kita akan lanjutkan pada tembakan yang kedua silahkan Yogi ambil posisi coba gimana tadi teorinya ulang lagi coba mungkin ada yang salah dikit harusnya sih sudah benar ya tekniknya gimana gimana? ini harus lurus sejajar terus sudah gini sejajar tangan lurus posisi kaki udah benar lurus tarik gue sudah tarik gini iya bagus kita hitung langsung Fian 1 2 3 3 nah ini bener bener deh kita lihat dulu poinnya temen-temen sekarang ada di angka 6 6 ya kan? untuk mengejar saya dan Alvian kamu harus menembak di 9 lah iya ya kan? 9 atau 10 ini aja yang itu biarin bagus itu biarin lemparan ketiga lemparan terakhir dari Yogi ya coba kita lihat ya pijut pasti bisa kamu dapatkan angka 9 atau 10 itu 1 2 3 wah luar biasa ini kalau tekniknya tepat pasti tepat tembakannya 7 nilainya 7 ditambah 6 13 sama seperti aku tadi iya iya kan? 14 wah berarti kita seri G tadi jadi juara satunya Alvian dengan 14 saya dan Yogi ada nilai seri di 13 ya berikutnya ada Weda di 10 iya dan terakhir Jainal di 6 nah jadi sekarang seperti yang tadi udah dibilang silahkan ya video ini akan diakhiri dengan memenang apel memenang apel di atas kepala orang yang poinnya terendah yaitu Jainal silahkan Jainal oke teman-teman kalau begitu kita akan langsung melihat bagaimana tembakan dari Alvian untuk mengenai apel yang ada di atas kepala Jainal jangan pernah ditiru adegan ini kapanpun dan dimanapun ya ini adegan yang amat sangat berbahaya oke btw teman-teman terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini kalau kalian suka di klik tombol like yang ada di bawah subscribe channel kita untuk berlangganan kenapa? karena kita upload video setiap hari dan kita menghadirkan video-video tersensasional ya terseru dan terkeren pastinya siap kan? siap! jangan ditiru berbahaya ya 1 ambil posisi 2 3 big up! bye! bye! sub indo by broth3rmax abone ol